Terima kasih Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah Bergabung bersama kita untuk Laksanakan Diskusi ringan ini sebenarnya Untuk menyamakan Hal-hal teknis selanjutan Dari Penelitian kita di tahun 2020 Agenda kita pada hari ini Saya akan share Agenda kita pada hari ini Yang pertama Ada update dari Pusat Penelitian dan Penerbitan Pertama kondisi Setelah hasil penelitian Kemudian tentang status Sertifikat HKI Dan kondisi penelitian Tahun 2021 dan Bantuan publikasi ilmiah 2020 Sekitar 10 menit Nanti akan saya sampaikan Kemudian nanti ada teknis setelah laporan Penelitian tahun 2020 Kelitab Dimas Jadi perbaikannya Berdasarkan masukan reviewer Paling lambat Tanggal 19 Masih ada 13 hari lagi ya Dan saya rasa Jangan menunggu tanggal 19 Di akut saya terus Termasuk Sertifikat HKI Yang sudah jadi Nah langsung saja Sekaligus saya update Sertifikat HKI Karena disini juga ada Apa namanya Item itu ya Di update terus di PEN Sertifikat HKI Sekali lagi Bisa diunduh Di website Website link Dan linknya sudah saya Bagikan ya Kepada kita semua Hanya saja Memang kemarin Ada yang Belum Selesai Belum selesai Dikarenakan Beberapa Faktor Ada yang tidak sesuai Dengan Ada yang judulnya Tidak sesuai Dengan permohonan Jadi bukti Fisiknya Judulnya ini Tapi di permohonannya Lain Ada berapa Hal-hal Yang lain Yang membuat Itu Apa namanya Tergendala Sekali lagi Kalau yang disini Bisa diunduh Nanti akan saya taruh lagi disini Karena di permohonan ini Kalau tampilannya Dia akan turun Kemudian nanti Bukan menghilang Tetapi maksudnya Tidak nampil disini Saya akan update lagi Serta Saya Berdasarkan info Dari PAUSA Itu ada 12 Yang masih belum Yang masih belum Ada yang Apa namanya Oke ini saya update Ada Pak Syafruddin Muhammad Yunus Nasriya Bu Khairun Nisah Pak Bahruddin Pak Burhanuddin Nefi Hasnita Siti Mawar Pak Armiyadi Pak Ilham Zulfani Nah ini sudah selesai semua Dan info yang saya dapat Katanya sudah di Di Japri ya Dikirimkan Semoga sudah Sampai Tapi kita akan upload juga Ke website Jadi itu terkait dengan Sertifikat HKI Maupun update Yang sebenarnya Sudah saya Sampaikan di Di grup juga ya Yang khususnya terkait dengan deadline Sekali lagi Saya ingatkan bahwa Bapak Ibu masih belum selesai Ini Tugasnya Tolong diperbaiki Berdasarkan catatan Catatan Reviewer Dan Di upload di Akun di tab Gimas masing-masing Paling lambat 19 Oktober 2020 Nah Untuk selanjutnya Nanti ada Tugas menyerahkan Cetak laporan akhir Ke puslit ya Paling akhir 26 Oktober 2020 Kenapa kami minta Cetak Bapak Ibu Karena persoalannya Memang Ketika diperiksa Itu dilihatnya Yang Yang dokumen cetak Jadi sekalipun kita lengkap Memiliki Soft file Tetapi pemeriksaan itu Juga minta Lihat cetaknya Jadi Mau gak mau Untuk Keamanan kita semua Ya Memang fungsi cetak Nah Bagaimana teknis Cetaknya Dia juga sebenarnya Sudah saya update Sekilas Di Grup A Jadi Ya Saya sudah komunikasi Dengan Apa namanya UPT percetakan Saya sudah Telepon Secara alisan Pak Mulyadi Pak Gu Bukala Kemudian PK Yang juga Sangat Apa namanya Konsen Membantu ya Bagian Nah Kita Seperti tahun-tahun Sebelum ini Kita Menyetak Di UPT percetakan Ya Sebenarnya tujuannya Satu ya Bisa mendukung APA BU Nah Seperti tahun yang sebelumnya Itu malah kan Pakai kertas Saya gak tahu Kertas apa Namanya kertas buku Apa Nanti mungkin dijelaskan ya Kita berikan kesempatan Yang Dikorting harga 300 rupiah Kalau gak salah Waktu itu ya Nah Apakah tahun ini Juga seperti itu Kita Kita mohon nanti penjelasan Nah Bedanya Kalau tahun yang lalu Itu kan diserahkan File-nya itu Sofile-nya Kita bawa ke Percetakan Dan nanti Disitu diterima Disimpan di komputer Dan seterusnya Nah Untuk tahun ini Saya Sempat komunikasikan Dengan percetakan Kita minimalisir Pertemuan Tata buka Karena Kondisi Pandemi Covid Yang juga Masih harus Dituas padai Nah Disini Sudah kita buatkan Satu form Yang juga Sudah saya share Sebelumnya Di Group Dan Apa namanya Form ini Nanti tinggal Diisi Sebenarnya Bapak Ibu Saya akan Search Nah ketika Nanti Bapak Ibu Sudah Mengisinya Lewat form ini Disini Ada tujuh Tapi tujuh Ini ada yang double Panguangat Panguangat Bapak Ibu Tinggal mengisi Ini Bapak Ibu Harus login Karena memang Harus Menginggah dokumen Dan sekali lagi Hanya format PDF Kemudian jumlah Cetakan Nanti mungkin Bisa diinformasikan Oleh Percetakan Karena saya Ini tidak tahu Apapun Cuma Mendapatkan Kalau yang disampaikan Eka ke saya Sebisa mungkin Dia Apa namanya Untuk cetakan itu Kelipatan Dua Jadi Enam Delapan Sepuluh Jangan mengisi Tujuh Sembilan Karena Apa Yang saya terima Alasannya Disampaikan itu Biar mempermudah Dan mempercepat Pencetakan dokumen Karena Tidak Dua kali setting Nanti mungkin Bisa dijelaskan oleh Pihak UBG Percetakan Pak Mohat Mengisi Sembilan Ini saya Nggak tahu Nanti Kesulitannya Dimana Kalau Dipercetakan Nah Setelah Mengisi Disini Bapak Ibu Nanti Ada satu Link lagi Yang isinya Itu adalah Ini Rekapitulasi Penyerang Raporan Bapak Ibu Bisa melihat Disini Ini baru Masuk Jadi mungkin Sambil Ikut Rapat Ini Sekaligus Menyerahkan Ini terlihat Kalau yang Belum Di Dalam Otak Tabel Seperti ini Berarti Baru Masuk Disini Terekan Tanggal Nah Karena itu Nanti UPT Percetakan Akan Melihat Ini Kemudian Menghitung Berapa Biayanya Menuliskan Kapan Selesai Tanggal Cetanya Kemudian Status Update Dokumennya Bagaimana Apakah Misalnya Sudah Selesai Tinggal Diambil Dan Seterusnya Kami harapkan Nanti Pihak Percetakan Bisa Juga Telepon Peneliti Karena Disini Ada Nomor Telepon Kalau Sudah Selesai Tinggal Diambil Jadi Mungkin Dalam Satu Hari Kalau Ada Selesai Satu Langsung Diambil Jadi Tidak Tidak Berjudel Tidak Nanti Waktu Ngambilnya Terlalu Banyak Orang Bt Percetakan Bagus Nah Ini Nanti Nanti Akan Dijilaskan Secara Inci Oleh Bt Percetakan Bapak Ibu Bisa Melihat Disini Yang Bisa Kita Verifikasi Misalnya Yang Perlu Diakinkan Berapa Halaman Kenapa Itu Penting Bapak Ibu Sekali Lagi Inspektorat Itu Sampai Tingkat Segini Nanti Akan Diperiksa Nanti Di Ketentuan Ini Ketentuan 75 Halaman Kenapa Yang Di Di Laporan Ini Tidak Sampai Ya Nanti Yang Kena Susah Bapak Ibu Juga Jadi Nantikan Yang Kembali Kepeneliti Lagi Dan Resikonya Kepeneliti Jadi Kita Sudah Ingatkan Dari Sekarang Mohon Kerjasamanya Bapak Ibu Demi Kepentingan Mulusnya Pemeriksaan Kepan Nanti Nah Dimana Berlihat Berapa Halamanya Silahkan Lihat Halaman 84 Di Juknis Sudah Saya Kasih Link Tinggal Mengunduh Dan Itu Bisa Digunduh Di Website Di Website Di Di Bagian Menu Unduh Dokumen Ada Tinggal Di Unduh Nanti Dilihat Di Halaman 84 Khususnya Halaman Masing-masing Cluster Berbeda Jadi Jadi Berikutnya Kembali Ke Masalah Percetakan Mengenai Harga Dan seterusnya Nanti silahkan Dijelaskan Jadi Ini Saya Fasilitasi Bapak Ibu Tidak Mengambil Untung Apapun Misalnya Saya Ketika Sama UPT Saya Ambil Labah Jadi Saya Panggil Biar Langsung Disampaikan Biar Tidak Ada Macam Untuk Desain Sample Cover Itu Tidak Perlu Didesain Bapak Ibu Sudah Ada Dipersitakan Nanti Software Dikasih Desain Cover Langsung Didesain Sesuai Dengan Cluster Masing-masing Karena Ada Warna Yang Berbeda Kemudian Sekali Lagi Status Proses Cetak Laporan Bisa Di Link Yang Berbentuk Excel Google Sheet Bisa Dilihat Disitu Sekali Kali Sudah Sudah Ngirim Bagaimana Status Nanti Termasuk Harga Harganya Berapa Jadi Ketika Nanti Sudah Harganya Sudah Ditentukan Maksudnya Ini Dikalikan Dipalkulasi Sama Persitakan Termasuk Berapa X Sekian Nominalnya Misalnya 300.000 Nah Bapak Ibu Ketika Ngambil Nanti Sekalian Bayar Apakah Ada Alternatif Bayar Lewat Online Itu Saya Tidak Tahu Mungkin Bisa Nanti Dijelaskan Kalau HKI Kemarin Kita Proses Lewat B Ini Tidak Tahu Nanti Teknisnya Jadi Sekali Lagi Nanti Bisa Di Google Seat Yang Sudah Saya Share Sudah Sampai 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 Selesai Dan Seterusnya Dan Kami Harapkan Artinya Sebagai Kapus Saya Berharap Kepada Pihak UPT Persetakan Tentunya Bagian Dari Pelayanannya Seandainya Sudah Selesai Mohon Bisa Dikirim Pesan Ke Penulisnya Atau Penelitinya Untuk Bisa Diambil Segera Biar Nanti Tidak Berjubel Mungkin Bisa Diatur Nanti Kalau Sudah Selesai Sepuluh Orang Misalnya Diatur Dulu Jam Sekian Ngambil Siapa Saja Jam Sampai Jam Sekian Ngambil Siapa Saja Jadi Nanti Tidak Tidak Penuh Nanti Dipersetakan Nah Ya Itu Terkait Dengan Cetak Laporan Untuk Tahun Ini Berikutnya Terkait Dengan Apa Namanya Repository Di Repository Ini Kalau Kita Lihat Di Nanti Mungkin Bisa Dijelaskan Kalau Wakil Dari Perpustakaan Sebenarnya Saya Sudah Menghubungi Pak Kepala Pak Sarwan Kurat resmi Sudah Kami Kirimkan Katanya Dikutus Dede Arfi Andi Dan Saya Perlu Pastikan Ini Ada Pak Hatip Apa Nggak Disini Kalau Nggak Saya Telepon Mau Perjelas Tentang Repository Karena Di Mau Dipecat LP2M Oh Makasih Pak Jadi Nanti Di Bagian Apa Namanya Ini Pak Arfi Andi Sudah Bergabung Nanti Akan Di Tapi Jelas Ada Dasarnya Sekar Rektor Tahun 2017 Nomor Dan Bisa Di Di Repository Bahwa Karya Termasuk Laporan Pelitian Harus Di Unggah Jadi Harus Di Upload Di Repository Bapak Ibu Sekalian Serasa Pak Pak Anton Tentang Repositorinya Tadi Itu Nanti Kita Masuk Diskusi Pak Ini Saya Jelas Beberapa Hal Umum Terkait Dengan Berikutnya Saya Rasa Info Update Pusil Pen Yang Lain Yang Perlu Saya Sampaikan Karena Ini Penting Juga Tempat Saya Yang Disini Dulu Bantuan Publikasi Ilmiah Jadi Bapak Ibu Saya Tadi Update Sekali Lagi Kebahagian Perencanaan Jadi Ini Saya Sudah Minta Izin Untuk Saya Quote Sebenarnya Di Uwin Ini Termasuk Beberapa Fakultas Tahun 2020 Mengusulkan Bantuan Untuk Publikasi Ilmiah Jadi Yang Dimuat Di Skopus Atau Web of Science Kalau Tidak Selain Seperti Itu Diberikan Bantuan Dan Adalah Mengusulkan Kerektor Mengusulkan Kerektor Melampirkan Bahan-bahannya Saya Beberapa Waktu Lalu Saya Sebenarnya Juga Kurang Paham Apa Namanya Tentang 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 Masuk Surat Dari Kepala Bilo Di Disposisi Saya Suruh Mengecek Mengecek Artikel Yang Meminta Bantuan Publikasi Seingat Saya Pak Ilham Yang pertama Saya Periksa Saya Periksa Kemudian Dari Saintec Pak Ilham Semoga Ada orangnya Di sini Yang Menulis Buku Tentang Kerling Saya Lupa Tapi Saya Kemudian Mengecek Memperifikasi Datanya Termasuk Media Yang Mempublikasikan Dan Setelah Saya Pastikan Ini Adalah Betul Dipublikasi Milik Yang Bersangkutan Bukan Merupakan Publikasi Kemudian Saya Berikan Rekom Bahwa Si Pengusul Itu Berhak Diberikan Tuan Jumlahnya Berapa Saya Tahu Itu Di Biro Nanti Mungkin Bisa Diambil Nah Fakultas Menurut penuturan Yang saya Tangkap Itu juga Mengusulkan Kecuali Dua Fakultas Tapi Karena Kondisi COVID-19 ini Semua Anggaran Itu Tidak Ada Masih Ada Kesempatan Di Biru Jadi Ini Bapak Ibu Tadi Saya Baru Update Ke Awia Untuk Memastikan Lagi Saya Mau Jawab Di Fortuna Pertanyaan Pak Sapro Saya Perlu Pastikan Lagi Ini Bukan Di Ranah Kusli Tapi Saya Bertugas Memverifikasi Ada Berapa Orang Saya Verifikasi Termasuk Pak Habib Ada Mengusulkan Sudah Sudah Selesai Saya Verifikasi Kemudian Nasriyah Jadi Sekali Lagi Teknisnya Adalah Bapak Ibu Bagi Yang Sudah Mempublikasi Di Jurnal Rasional Reputasi Silahkan Mengusulkan Kek Rektor Membuat Permohonan Resmi Kemudian Nanti Di Akan Didisposisi Biasanya Kepala Biro AAKK Pak Junedi Dan Yang Saya Saya Akan Bertugas Memverifikasi Setelah Itu Nanti Saya Akan Memberikan Catatan Terkait Dengan Tulisan Apakah Tulisan Itu Layak Untuk Diberikan Bantuan Tetapi Jumlahnya Sekali Lagi Saya Tidak Tau Karena Itu Anggarannya Di Atau Fakultas Yang Menurut Penukuran Aulia Kalau Enggak Salah Yang Berhasil Menarik Dananya Itu Visib Itu Info Info Yang Saya Dapat Tadi Kalau Tidak Salah Tapi Info Bahwa Bantuan Itu Ada Itu Memang Ada Dan Itu Sudah Diupayakan Sebenarnya Dari Dulu Saya Seingat Sekali Pak Jalil Mengirimkan Konsep Ke Saya Termasuk Sempat Juga Dikirim Pak Hatip Untuk Insentif Tapi Tidak Tidak Jadi Tidak Jadi Sampai Berganti Kepemimpin Jadi Tidak Keluar Ketentuan Sampai Saya Tanyakan Pak Jalil Gimana Yang Tidak Tau Terkendala Dimana Jadi Diperlukan KR Kalau Kata Bagian Perencanaan Tetapi Tanpa Itu Sebenarnya Ini Sudah Jalan Jadi Masih Masih Ada Peluang Bapak Ibu Yang Publikasi Di Jurnal Untuk Mengusulkan Kalau Tidak Salah Tiga Juta Atau Berapa Ini Lumayan Kalau Tidak Salah Bapak Ibu Kita Masih Terkendala Dengan Plot Dana Kita Usahakan Plot Dana Dari BLU Memang Jawabannya Agak Pesimis Di Bagian Perencanaan Tapi Akan Kita Perjuangkan Lagi Sesuai Dengan Survei Yang Kami Sudah Buat Bapak Ibu Rata-rata Pengen Ada Semana Proposal Tapi Rata-rata Tidak Mau Kelu Biaya Manjiri Tapi Kita Lihat Lagi Respon Dari Berikutnya Saya Persilahkan Kepada Bagian Percetakan Pak Eka Untuk Menjelaskan Beberapa Hal Terkait Dengan Teknis Saya Persilahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum Rambut Ada Kedengaran Suara Kedengaran Oke Terima kasih Pak Anton Dan juga Terima kasih Kepada Bapak-Bapak Sudah Diberikan Sempatan Untuk Menjelaskan Teknis Tentang Pencetakan Laporan Penelitian Nah Kalau Kebetulan Pak Pak Mulyadi Lagi berhalangan Sedang Di luar Jadi Saya Dikugaskan Hanya Menjelaskan Teknis 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 Tentang Bagaimana Kita Teknis Pencetakan Nah Kemarin Ada diskusi Dengan Pak Anton Untuk membuat Form Untuk Pencetakan Saya pikir Itu sangat Membantu Proses Apa namanya Administrasi kita Dan Saya juga Yakin Mungkin Dengan Laporan Dengan Sistem Google Ini Lebih Bisa Mempercepat Kemudian Mengenai Tadi mungkin Ada pertanyaan Dari Pak Pak Anton Tentang Kenapa Harus Cetak Kelipatan 2X Jadi Kita Ini Itu Ukuran Maksimalnya Adalah A3 Sedangkan Ukuran Laporan Penelitian Kita Itu Ukuran B5 Jadi Sekali Naik Dia Bisa Mencetak 2 Laporan Sekaligus Jadi Sekali Naik Sekali Jalan Itu Bisa Mencetak 2 Laporan Jadi Itu tadi Jadi Karena Kapasitas Mesin Kita Itu Ukurannya A3 Jadi Bisa Mencetak Sekali Naik Cetak Itu 2X Laporan Jadi Makanya Kita Minta Kelipatan 2 Jadi Kalau Yang Diwajibkan Adalah 6 Maka Kalau Mau Cetak Lebih Maka Kelipatan 2 8 10 Dan Seterusnya Kalau Bagaimana Dengan Ganjil Misalnya 9 Atau 7 Sebetulnya Bisa Cuma Akan Memperlambat Proses Antrian Nantinya Jadi Kalau Bisa Kalau Mau Cetak Ganjil Mungkin Setelah Proses Ini Mungkin Saran Seperti Itu Nah Kemudian Kertasnya Sama Dengan Kertas Tahun Lalu Yang Kita Gunakan Yaitu Kertas Book Paper 55 Gram Yang Kertas Yang Ringan Yang Kuning Itu Kemudian Mengenai Harga Harga Perlembar Kita Hitung Seperti ini Juga Harganya 300 Perlembar Mungkin Nanti Nanti Bisa Dihitung Estimasi Sama Bapak Ibu Tentang Lapor Itu Perlembar Perlembar 300 Kemudian Ditambah Over 10.000 Over Itu Sudah Termasuk Nanti Laminasi Dan Sering Finishing Sementara Itu Pak Anton Kalau Ada Pertanyaan Atau Diskusi Selanjutnya Pak Kemudian Begini Estimals Ini Begini Mungkin Sekilas Sudah Saya Sampaikan Tapi Perlu Disampaikan Ke Publik Biar Kita Kendala Di Tahun Lalu Menjadi Sangat Terlambat Pak Ini Mungkin Juga Terlalu Sampaikan Jadi Kalau Kendala 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 Teknis Yang Pertama Kalau Alasan Kekurangan Tenaga Kemudian Di Mesin Kalau Tahun Lalu Kita Masih Satu Mesin Alhamdulillah Ini Ada Dua Mesin Mungkin Itu Bisa Menutupi Kendala Tahun Lalu Sekarang Ini Kita Sudah Punya Dua Mesin Hitam Putih Dan Satu Mesin Over Warna Kemudian Juga Kapasitas Mesin Finishing Kita Kemarin Nah Tahun Ini Alhamdulillah Sudah Dapat Mesin Laminasi Kemudian Dapat Mesin On Jadi Lebih 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 Itu Pak Pantor Ya Baik Terima kasih Eka Berapa Sudah Diatri Artinya Kita harus Pahami Berapa Kendala Yang Diatri Bukan Bukan Dibat Ada Berapa Kendala Tapi Nanti Saya Rasa Juga Kita Terima Masukan Masukan Kalau ada Di Bapak Berikutnya Saya Persilahkan Pak Khatib Dulu Nanti Mungkin Disambung Dengan Pak Arfiandi Pak Khatib Ada Disitu Pak Ya Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Yang Kami Hormati Bapak Anton Sebagai host Lalu Bapak Ibu Yang Lain Saya Ada Lihat Ada Empat Screen Saya Lihat Di Sehingga Tidak Kelihatan Semuanya Yang Ada Di Screen Saya Kelihatan Beberapa Orang Pak Seri Pak Nas Pak Arfiandi Pak Percedakat Beberapa Orang Yang Lain Mohon Maaf Karena Saya Tidak Geser Screen Mengenai Repestory Saya Faceback Sebentar Repestory Itu Kita Kembangkan Tahun 2017 Jadi Sekitar Setahun Saya Di OPT Perpusakaan Dan Sekedar Bapak Ibu Dapat Informasi Bahwa Ketika Kita Kembangkan Itu Kita Kembangkan Secara Peribadi Peribadi Karena WIN Kita Tidak Memiliki Dana Untuk Membeli Server Nah Saat Itu Saya Ambil Inisiatif Untuk Mengaktifkan Server Yang Kami Hibah Dulu Ketika Saya Masih Di SID Ketika Program Kita Tutup Kita Hibahlah Beberapa Server Ke WIN Laptop Dan Beberapa Pasitas Yang Lain Dan Ternyata Server Itu Sudah Tidak Dikunakan Sejak Kami Serahkan Lalu Kemudian Tidak Ada Yang Bisa Memperbaiki Nah Saya Memanggil Mantan Staff IT Saya Di SID Untuk Membantu Dan Alhamdulillah Dia Bantu Dan Dia Perbaiki Dan Kita Bisa Gunakan Satu Dari Dua Server Yang Kita Gunakan Sayang Sekali Screen Tidak Bisa Kita Pakai Lagi Nah Lalu Diperbaiki Namun Dalam Perjalanannya Kemudian Server Itu Pun Macet Dan Dalam Rangka Macet Itu Staff Saya Meminjamkan Servernya Dan Itu Hampir Setahun Kita Menggunakan Server Pinjaman Dari Pihak Luar Nah Kita Berhasil Buat Pada Bulan Mai 2017 Berhasil Kita Kembangkan Repository Dengan Menggunakan Platform Aprint Kenapa Kita Menggunakan Platform Aprint Karena Saat Itu Wibometrik Masih Meng Hitung Atau Masih Menilai Repository Nah Sementara Aprint sudah Langsung Link Dengan Wibometrik Dispace Tidak Langsung Link Kita Harus Menganalisis Dulu Kemudian Kita Kirim Ke Webometrik Supaya Untuk Meng Upload Karya Ilmiah Sibitas Akademika Ke Repository Maka Saya Berdiskusi Dengan Pak Mohib Saat itu Berdiskusi Dengan Pak Rektor Bagaimana Ini Kalau Tidak Ada Regulasi Tentu Para Sibitas Akademika Tidak Akan Meng Upload Lalu Pak Rektor Dan Pak Warek Satu Meminta Saya Mendraft Surat Keputusannya Saat itu Masih Disebut Surat Keputusan Saya Meng-Draft Surat Keputusan Itu Dengan Mengacu Beberapa Ketentuan-ketentuan Yang ada Di Minipresas Yang lain Dan setelah Beberapa Kali Pembahasan Maka Lahirlah Disetujui Surat Keputusan Itu Yang Nomor 26 Tahun 2017 Saya Tidak Tahu Berapa Orang Yang Ada Di Sini Membaca Alhamdulillah Terima Terima Kasih Pak Sudah Nah Itu Surat Keputusan Rektor Yang Tentang Wajib Simpan Dan Wajib Upload Karya Ilmiah Sivitas Akademika Dan Tenaga Kependidikan Nah Pada Saat Diskusi Kita Berdiskusi Dengan Beberapa Pihak Melibatkan Beberapa Pihak Dan Kemudian Kita Revisi Berdasarkan Masukan-masukan Dan Sampai Kemudian Saya Tahun 2017 Masih Cukup Aktif Di Perpuskaan Tidak Ada Satupun Yang Mempersoalkan Tentang Keputusan Ini Dan Beberapa Baru Setelah Saya Tidak Ada Di Situ Baru Ada Pikiran Kemudian Kenapa Ini Portek Kenapa Ini Semuanya Seperti Itu Nah Kalau Sekiranya Dibaca SK Itu Maka Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Mungkin Tidak Akan Muncul Karena Kita Sudah Mengantisipasi Di Dalam Pesurat Keputusan Tersebut Nah Tidak Karena Tidak Ada Yang Membaca Maka Kemudian Dipersoalkan Kenapa Portek Tapi Ide Kenapa Kita Portek Sebetulnya Karena Memang Di dunia Akademik Sekarang Itu Open Akses Semuanya Sudah Jendung Kepada Open Akses Jadi Tidak Ada Lagi Yang Kemudian Semuanya Harus Berbayar Semuanya Harus Begini Begitu Tidak Ada Kecenderungan Seperti itu Nah Makanya Kita Membuat Portek Itu Satu Alasannya Yang Kedua Kita Juga Berpikir Bahwa Supaya Ada Kemudahan Bagi Orang Kalau Kemudian Dia Ingin Memerlukan Maka Langsung Bisa Di Upload Dan Bisa Digunakan Tidak Sebab Kalau Kita Hanya Menggunakan Abstrak Maka Di Sana Dia Harus Mengirim Atau Minta Izin Kepada Pengguna Atau Kepada Siapa Yang Ditunjuk Di Dalam Peraturan Itu Yang Kedua Alasannya Yang Ketiga Saya Sejak 2016 Sebelum Saya Ke OPT Perpusakan Udara Niri Ketika Saya Masih Di LPM Sudah Menginisiasi Supaya Skripsi Itu Di Hapus Karena Tidak Ada Kualitas Tidak Ada Kualitas Bukan Hanya Semata Mata Karena Maheswa Tidak Mampu Buat Karya Ilmiah Tetapi Kemampuan Dosen Khususnya Dalam Waktu Tidak Mau Dihibahkan Waktu Untuk Memimpin Maheswa Dengan Baik Saya Membuat Survei Bukan Saya Yang 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 Ambil Mata Kuliah Bimbingan Skripsi Dan Yang Ambil Mata Kuliah Metodi Perintian Saya Suruh Buat Survei Seperti Apa Bimbingan Dosen Terhadap Skripsi Tidak Ada Yang Bimbing Baik Bahkan Ada Yang Tidak Bimbing Sama Sekali Langsung Disejui Lalu Karena Atas Dasar Itu Sehingga Hasil Atau Isi Daripada Skripsi Itu Tidak Maksimal Dan Itu Tidak Bisa Diperbaiki Salah Satu Dalam Pikiran Saya Untuk Bisa Perbaiki Maka Skripsi Itu Dipublish Dengan Dipublish Maka Nama-nama Yang Ada Di Itu Akan Merasa Malu Kalau Kemudian Kualitas Skripsinya Tidak Baik Tapi Dugaan Saat Itu Salah Pak Ibu Sampai Sekarang Coba Ibu Lihat Coba Ibu Klik Repository Masih Brose Kualitas Kualitas Repository Skripsinya Berani Masih Dan Kalau Kita Yang Master Mungkin Ada Masalah Ini Ada Doktor Anton Ada Doktor Salami Di Situ Ada Doktor Doktor Semuanya Tapi Skripsinya Masih Belum Maksimal Artinya Dugaan Atau Alasan Atau Hipotesis Saya Yang ketiga Bahwa Dengan Dipublish Skripsi Itu Ada Perbaikan Kualitas Ternyata Belum Nah Itu Tiga Alasan Mengapa Kita Membuat Full Nah Sekarang Ada Pertanyaan Ada Berapa Yang Meminta Supaya Itu Tidak Full Silakan Saja Sebab Repository Itu Bukan Milik Perpustakaan Apalagi Milik Saya Atau Milik Pak Carawan Atau Milik Pak Arfi Andi Bukan Itu Milik Uwin Repository Uwin Araniri Coba Lihat Di Web Itu Repository Uwin Araniri Bukan Repository Upt Perpustakaan Uwin Araniri Dan Tidak Ada Nama Saya Di Situ Yang Membuat Dan Semuanya Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Tidak Ada Karena Kita Memang Bukan Itu Maksud Kita Bagaimana Supaya Semua Karya-karya Ilmiah Dari Dosen-dosen Kita Dari Maheswa Maheswa Kita Atau Dari Naga Kemudikan Kita Terpublish Dengan Baik Kepada Masyarakat Umum Itu Filosofinya Kenapa Seperti Itu Nah Di SK Itu Juga Kalau Misalnya Pak Anton Ada Penelitian Oh Saya Tidak Mau Bab Hasil Dipublish Silahkan Buat Tulisan Kirim Tulisan Ke Perpustakaan Dan UPD Perpustakaan Dengan Mudah Sekali Tidak Mempublish Bab Itu Jadi Bila Ada Pertanyaan Kenapa Ini Tidak Ada Dipublish Bab Ini Pegang Sekarang Itu Bisa Menunjukkan Ini Permintaan Penulisnya Ada Bukti Tidak Tidak Kemudian Dijawab Kalau Tidak Ada Bukti Pasti Pak Harfi Dia 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 Tidak Final Keputusannya Tapi Begitu Ada Surat Bukti Seperti Itu Maka Final Jadi Sebetulnya Mudah Kalau Bapak Ibu Lihat Baca Den Jadi Tidak Ada Persoalan Tapi Kalau Misalnya Ibu Tidak Minta Tidak Buat Permintaan Secara Tertulis Yang Bisa Ditunjukkan Kepada RPND Atau Kepada Perbusekan Itu Yang Mereka Tidak Mau Karena Memang Seperti Itu Regulasi Yang Kita Buat Sebab Boleh Saja Nanti Satu Saat Misalnya Bapak Bilang Datang Secara Formal Atau Telepon Atau Apalah Apalah Diaudit Atau Apa Salah Terjadi Apa Bukti Yang Bisa Disampaikan Oleh Pak RPND Bahwa Ini Permintaan Penulis Atau Permintaan Tim Tidak Ada Bukti Itu Sebabnya Kenapa Harus Cerita Surat Atau Apa Yang Setelah Sehingga Dia Punya Bukti Kalau Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Kemudian Hari Itu Yang Tentang Ini Kemudian Banyak Sekali Pertanyaan Apa Apa Sanya Yang Bisa Di Upload Semuanya Bisa Di Upload Cuma Lihat Disitu Berapa Jenis Karya Inilah Yang Bisa Di Upload Cuma Tentu Ketika Di Upload Prosedur Yang Ada Di Di Misalnya Apa Bapak Harus Membuat Judul Dengan Bagus Judulnya Sudah Ditentukan Ditulis Secara Huruf Kecil Bukan Kapital Nah Kemudian Ketika Bapak Tulis Isi Nama Isi Nama Dan Kirim Dengan Email Resmi Uwin Araniri Kemudian Yang Ditentukan Disitu INDN Bukan Nip Tulis INDN Nah Yang Seperti Itu Tidak Dipersulit Cuma Karena Tidak Mau Dilakukan Itu Yang Bermasalah Lalu Kemudian Ketika Misalnya Mau Di Upload Yang Sifatnya Scan Scan Yang Bagus Jangan Scan Dengan HP Lalu Kemudian Kirim Tidak Kelihatan Mereng Sering Saya Dapatkan Lalu Kemudian Dikatakan Pak Arfi Andi Atau Perpusakaan Mempersulit Tidak Saya Pikir Tidak Nah Kalau Kemudian Misalnya Dalam Waktu-waktu Tertentu Itu Ketika Datang Tidak Ada Harus Dimaklumi Karena Beliau Sendiri Di Sana Kita Diperpusakaan Terbatas Orangnya Nah Jadi Saya Pikir Itu Yang Sampak Saya Jelaskan Pak Anton Dan Bapak Ibu Yang Lain Jadi Kalau Misalnya Ada Memperbaikan Semuanya Simple Datang Atau Ajukan Ke Pak Rektor Untuk Merevisi SK Itu Lalu Kemudian Simple Karena Kita Pelaksana Bukan Mengambil Kebijakan Final Saya Pikir Seperti Itu Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Hatip Yang Sudah Memberikan Penjelasan Penting Ya Terkait Dengan Sejarah Awal Bagaimana Kemudian Beberapa Masalah Yang Muncul Itu Apa Saja Dan Tadi Sudah Diverikan Jawaban Saya Rasa Jawaban Jawaban Itu Cukup Bisa Apa Namanya Kita Jadikan Pegangan Berikutnya Pak Arfi Andi Mungkin Ada yang Mau Ditambahkan Saya Persilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Anton Atas Kesempatan Dan Bapak Bapak Serta Ibu Ibu Lainnya Saya Pikir Itu Sudah Sangat Detail Yang Disampaikan Oleh Pak Katip Dan Memang Pada Prosedurnya Yang Yang Disampaikan Pak Katip Begitulah Yang Harus Dilakukan Oleh Sivitas Akademika Jadi Kita Tidak Pernah Mempersulit Siapapun Tidak Pernah Membuat Membuat Celah Selah Bahwa Ini Salah Itu Salah Tidak Pak Akan Tetapi Kalau Misalnya Boleh Saya Berbagi Justru Saya Yang Dipersulit Justru Saya Yang Dipersulit Dengan Sedikit Ataupun Beragam Tekanan Dari Teman-teman Sejawat Kita Tetapi Saya Tetap Kekeh Tetap Pada Pendirian Tanya Mengikuti Prosedur Ataupun Protokol Yang Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Saya Pikir Itu Saja Pak Anton Terima Kasih Baik Terima kasih Pak Agandi Sudah Tambahkan Ya Saya Buka Ruang Diskusi Kepada Bapak Ibu Boleh Mempertanyakan Apapun Hal Terkait Dengan Update Pusli Tadi Dan Cetak Di UPT Percetakan Dan Kemudian Termasuk Repository Penyimpanan Karena Harus Diumgah Juga Mungkin Sedikit Saya Tampahkan Kalau Belum Ada Ya Selan Sekarang Saya Jam Tiga Ada Lagi Lagi Kalau Boleh Di Repository Jual Boleh Saya Dulu Pak Saya Persilahkan Pak Mursi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Segala Respek Kepada Pak Hatip Atas Segala Upaya Yang Dilakukan Saya Termasuk Yang Apa Namanya Sangat Setuju Kalau Repository Itu Cukup Abstrak Saya Termasuk Yang Setuju Kenapa S1 S2 S3 Itu Sudah Keluar Dari Aturan Diktis Sama Diktis Kalau Dia Misalnya Menulis Artikel Maka Cukup Yang Direpositor Itu Artikelnya Itu Yang 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 Kedua Alasan Pak Hatip Tentang Risetnya Bahwa Mahasiswa Tidak Dibimbing Ya Mungkin Perlu Jangan Dipakultasnya Saja Mungkin Yang Tidak Diinikan Itu Sangat Naif Atas Atas Alasan Itu Katanya Tidak Dibimbing Jangan Inilah Terlalu Mudah Kita Menyimpulkan Pak Hatip Ininya Bahwa Mahasiswa Ini Tidak Dibimbing Itu Satu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Begini Pak Hatip Sekarang Kita Ini Di Dunia Hari Ini Perhari Ini Aturan Sangat Cepat Kalau Mau Selesai S1 Sekarang Itu Wajib Syaratnya Menulis Artikel Aturannya 2012 Berdasarkan Kepada Skripsi Begitu Pula S2 S3 Bahkan Sudah Dibuat Aturan Bahwa Itu Untuk Membuat Selesai Sarat Selesai Itu Misalnya S2 Unsia Itu Disyaratkan Menulis Artikel Itu Disinta Tiga Based On Tesisnya Begitu Pula Dengan Disertasi Di Unsia Itu Itu Harus Menulis Di Jurnal Internasional Based On Disertasinya Nah Kami Di Saya Pak Hatip Saya Mengelola Jurnal Sangat Sangat Lama Saya Memperjuangkan Ini Menyuarakan Kepada Pengelola Jurnal Bahwa Mohon Yang Disimpan Di Repository Itu Adalah Abstract Kenapa Karena Base Base Jurnal Kami Jurnal Di HK Saya Pak Hatip Itu Bisa Dilacak Itu Ada Dua Jurnal Dan Artikel Yang Terbagus Dari Mahasiswa Itu Kami Terbitkan Dari Apa Namanya Dari Based On Skripsi Mahasiswa Nah Ketika Datang Kewajiban Melaporkan Anak-anak Kita Karena Mereka Mau Selesai Kami Persilahkan Saja Tapi Sebetulnya Begitu Yang Ditampilkan Repository Full Text Skripsi Tesis Dan Disertasi Yaudah Hancur Hancur Tidak Bisa Sebenarnya Tidak Bisa Lagi Dipublish Tetapi Saya Berpendirian Bahwa Suatu Ketika Aturan Repository Harus Diubah Di Ini Karena Ini Merusak Kita Yang Dosen Mahasiswa Apalagi S2 S3 Apalagi Kalau Sekarang Ini Mau Diterapkan Repository Penelitian Mohon maaf Pak Hatip Ini Capek Kita Meneliti Tiba-tiba Dimasukkan Ke Repository Utuh Kan Kita Ada Kewajiban Untuk Mempublish Artikel Kita Kata Kawan-kawan Dari Satu Riset Itu Minimal Tiga Lahir Riset Nah Ketika Dipublish Seperti Itu Aturan Internasional Yang Ada Itu Yang Mereka Rata-rata Jurnal Internasional Beroputasi Itu Minimal 20% Plagiasi Nah Ketika Pak Hatip Ngotot Dari Dulu Ngotot Dengan Sistemnya Itu Mohon maaf Pak Hatip Hancurlah Kita Makanya Sebetulnya Dosen Itu Banyak Melakukan Perlawanan Mengapa Mereka Tidak Mau Memasukkan Laporannya Penelitian Itu Ke Repository Utuh Yaitu Karena Mereka Masih Berjuang Untuk Menulis Nah Ini Mungkin Belum Bermasalah Sekarang Begitu Naik Pangkat Itu Sudah Sudah Uji Turnitin Nah Misalnya Kita Kawan-kawan Membuat Repository Dengan Laporan Utuh Penelitian Ya Habis Berarti Sudah Dipastikan Semua Yang Masuk Repository Itu Tidak Akan Bisa Diterbitkan Di Jurnal Berputasi Nah Itu Pak Hatip Dengan Segala Hormat Pak Hatip Kalau Tidak Itu Tidak Dirubah Sudut Pandang Yang Sudah Perubahannya Sangat Cepat Ini Itu Mencelakakan Kita Dosen Dan Peneliti Ini Mungkin Jangan Tersinggung Dengan Suara Saya Yang Keras Memang Ya Dari Dulu Saya Ngomongnya Seperti Ini Gaya Bahasa Tetapi Perlu Perubahan Yang Besar Coba Pak Hatip Tidak Ada Tidak Ada Mempat Yang Paling Utama Itu Memasukkan Seluruhnya Itu Malah Saya Ikut Pelatihan Di Jakarta Itu Dari KT LV Itu Dari Belanda Yang Powerpoint Kita Minta Kopi Tidak Mau Ini Mahal Katanya Ide Itu Mahal Itu Powerpoint Yang Mereka Kita Minta Kopi Itu Tidak Mau Diserahkan Apalagi Kita Reset Kita Susah Kita Buat Tiba-tiba Muncul Semua Di Sana Itu Efeknya Sangat Banyak Mohon Maaf Terima kasih Terima kasih Pak Mursi Ada Yang Yang Mau Menanyakan Biar Sekaligus Karena Pak Tidak Bisa Lama Sedang Ada Acara Kalau Tidak Ada Silahkan Langsung Di Respon Terima kasih Pak Mursi Dan Bapak Ibu Semuanya Semua Yang Disampaikan Pak Mursi Itu Benar Kalau Kemudian Dibaca Seperti Saya Sampaikan Tadi Tidak Ada Apapun Bantahan Dari Saya Ataupun Keinginan Saya Untuk Fultech Bukan DSK Itu Diberikan Hak Kepada Sipitas Akademika Untuk Meminta Seperti Apa Akan Dipublish Artikelnya Skripsinya Atau Seperti Apa Tolong Baca Baik Itu Satu Yang Kedua Kalau Kemudian Misalnya Pak Mursi Bilang Bahwa Surfi Itu Di Pukul Dasadab Bukan Justru Saya Jangan Lakukan Di Pak Dasadab Saya Surfi Yang Lain Ditemukan Saya Punya Data Dan Sampai Sekarang Boleh Bapak Cek Di Repository Atau Termasuk Sekrepsi Pak Mursi Cek Sendiri Apakah Sudah Betul-betul Dibimbing Dengan Baik Atau Tidak Cuma Karena Itu Bukan Bidang Saya Tentu Saya Tidak Bisa Mengkomentar Lebih Jauh Tapi Cek Saja Semuanya Jadi Bukan Dotsen Pak Dasadab Yang Disurfi Mainsua Saya Dan Justru Itu Saya Larang Yang Ketiga Justru Repository Itu Jauh Lebih Kedepan Daripada Apa Yang Pak Mursi Pikirkan Kita Sudah Mengantisipasi Supaya Dotsen Tidak Pelagiat Dengan Sudah Dipublish Maka Dia Tidak Pelagiat 44 Mainsua Pada Semester Genap 2018 Kalau Saya Enggak Salah Kalau Bukan Tergenap Tergenjil Saya Suruh Surfi Bukan Surfi Sekedar Pertanyaan Kepada Mainsua Tarbiah Kepada Mainsua Cariah Kepada Mainsua Parvisif Apa Yang Mereka Peroleh Kalau Kemudian Dotsen Mengambil Skripsi Mainsua Untuk Dipublish Dari 44 Mainsua Yang Saya Tanyakan Itu Satu Pun Tidak Mengatakan Bahwa Mereka Mendapat Manfaat Tidak Ada Bahkan Mereka Menunjukkan Dua Artikel Yang Itu Persis Diambil Dari Data Mereka Dari Skripsi Mereka Jangankan Disebutkan Nama Terima Kasih Tidak Ada Tidak Ada Disebut Menulis Bahwa Ini Data Awalnya Diambil Dari Skripsi Mainsua CACB Tidak Ada Itu Seperti Itu Nah Bayangkan Kalau Kalau misalnya Kalau misalnya Apa yang disampaikan oleh Mainsua ini Benar Dan saya sudah Lihat Memang betul Bahwa data yang Diambil itu Karena Ketika Di upload Repository Sekripsinya Ke Repository Saya lihat Artikel yang Ditunjukkan Itu Benar Kalau Kemudian Misalnya Ada 20 Dosen Yang Seperti Itu Maka Apa Tujuannya Bukankah Itu Dalim Kita Kita Ambil Data Orang Walaupun Kita Bimbing Tapi Kemudian Jangankan Untuk Kita Sebutkan Namanya Berterima Kasih Berterima Kasih Saya Tidak Saya Tidak Tahu Pak Mursyid Paling Tahu Tentang Hukum Agama Kemudian Kita Mau Seperti Itu Mengapa Kita Upload Kemudian Mengenai Laporan Penelitian Sekali lagi Kita Sampaikan Kita Repository Diberikan Ruang Yang Paling Luas Kepada Siapapun Apakah Dia Mau Upload Full Teg Mau Upload Abstract Mau Upload Bab Satu Upload Bab Dua Saja Bab Tiga Semuanya Tapi Dengan Ceratan Diberikan Surat Sedikit Kepada Yang Mengelola Repository Bahawa Saya Laporan Saya Ini Hanya Dipublish Bab Satu Saja Yang Lain Di Close Boleh Itu Diberikan Ruang Tidak Ada Seperti Itu Tidak Ada Yang Ditolak Atau Misalnya Tanya Sama Pak Julfikar Yang Sudah Sering Menghubungi Saya Pak Katip Tolong Artikel Ini Dihapus Karena Saya Mengkutip Itu Kita Hapus Kita Jadi Keliru Kalau Komulen Dinilai Bahwa OPT Perbustakaan Sangat Kekeh Dengan Apa Yang Disampaikan Apa Yang Dibikirkan Keliru Itu Saya Bikir Itu Terbatas Saya Lihat Daratan Respon Dari Teman-teman Semua Di chat Ini Banyak Yang Mendukung Apa Yang Disampaikan Pak Yang Mengalami Pengalaman Pahit Juga Ini Siapa Ini Rasidah Ya Saya Rasa Sebenarnya Di satu Sisi Tadi Pak Hadir Sudah Menyampaikan Satu Klu Satu Klu Ini Penting Sekali Yang Pertama Sebenarnya SK Rektor Di 2017 Masih Sangat Terbuka Untuk Kita Revisi Artinya Kita Harus Mengajukan Rektor Sekarang Untuk Revisi Yang Kedua Meskipun Itu Masih Berjalan Belum Direvisi Ada Poin yang Disampaikan Pak Hatip Tadi Kita Bisa Meminta Secara Resmi Bagian Mana Yang Dimuat Di Repository Jadi Minta Abstract Ini Yang Saya Cakap Semoga Tidak Salah Bahwa Kita Bisa Mengajukan Surat Secara Resmi Yang Nantinya Juga Pak Arfi Andi Yang Nanti Juga Akan Pegang Dengan Surat Resmi Bahwa Ini Cukup Dimuat Di Bagian Abstract Misalnya Bahwa Penulis Memberikan Hak Untuk Itu Saja Atau Bab Satu Saja Atau Artinya Seperti Disampaikan Masih Terbuka Peluang Bahwa Itu Dira Full Facts Itu Yang Disampaikan Pak Anton Bisa Dibuka Saya Share Screen Gimana Pak Mursyed Sambil Saya Berikan Akses Memang Pak Hatip Perlu Dibahani Dengan Perkembangan Terbaru Jadi Selalu Berdasarkan Risetnya Itu Bisa Dibuka Pak Hatip Jurnal Samarah Dengan Jurnal El Usrah Itu Nama Mahasiswa Dan Dosenya Itu Kami Hadirkan Di Sana Dan Pak Hatip Perlu Tahu Saya Menghadapi Tantangan Yang Sangat Besar Berjuang Menghadapi Sehingga Samarah Akreditasi Sinta II Karena Bebannya Itu Ada Pada Plagiasi Pada Repositori Kemudian Yang Kedua Kalau Dibilang Tidak Ada Manfaat Mahasiswa Alhamdulillah Pak Hatip Banyak Syarat Mereka Itu Harus Sinta Tiga Dan Kemarin Jurnal Kami Rata-rata Anak AK Yang Sekarang Ada Sepuluh Orang S2 Di Jogja Mereka Mendapatkan Manfaat Karena Tulisannya Mereka Sudah Ada Sinta Tiga Itu Syaratnya Itu Memang Harus Banyak Bahan Sekarang Ini Jangan Lagi Dengan Riset-riset Yang Dua Tiga Tahun Yang Lalu Saya Dengar Dari Pak Kami Bahwa Riset Yang Bagus Dari Mahasiswa Itu Kita Hargai Dengan Terakreditasi Sinta Dua Tapi Kalau Kedepannya Masih Seperti Itu Kami Tentu Tidak Bisa Lagi Menerima Dari Deskripsi Mahasiswa Ya Pak Boleh Buat Kalau Itu Tidak Berubah Terima kasih Pak Pantot Di Screen Kelihatan Semuanya Terlihat Pak Bab 4 Hak Sipitas Akademika Dan Tenaga Kependidikan Pasal 13 Sipita Akademika Dan Tenaga Kependidikan Memiliki Hak Untuk Menentukan Bagian-bagian Dari Karya Ilmiah Yang Diserahkan Atau Di Upload Untuk Dipabis Dan Akses Apakah Abstrak Apakah Hanya Dibaca Untuk Yang Ini Saja Atau Yang Ada Register Di Repersori Saja Jadi Semuanya Clear Tolong Dibaca Saja Mohon Maaf Sekarang Saya Jam Tiga Harus Live Lagi Terima Kasih Kepada Pak Mursi Dan Teman-teman Yang Lain Nanti Kalau Bapak Boleh Dijapi Mohon Maaf Apabila Dalam Penjelasannya Tidak Terang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Khatib Yang Sudah Menjelaskan Dan Terima Kasih Juga Masukan Masukan Teman-teman Rasa Banyak Hal Yang Harus Kita Lanjutkan Lagi Untuk Kita Diskusikan Secara Lebih Spesifik Tapi Berapa Hal Tadi Mungkin Bisa Sama-sama Kita Baca SK Rektor Itu Kalau Perlu Nanti Kita Berikan Kita Terima Masukan Kemudian Kita Usulkan Untuk Perbaikannya Berikutnya Kalau Memang Agak Susah Mencarinya Dimana Kami Akan Posting Di Web Kemudian Ada Pertanyaan Saran Saya Lihat Dari Bu Yuni Kalau Bisa Di Unggah Juga Manual Untuk Bisa Memproses Di Repository Saya Tidak Tahu Ada Manual Atau Tidak Pak Artyan Nanti Mohon Di Share Link Yang mana Biar Bisa Kita Anton Boleh Taran Ya Tentang Apa Bu Terima 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 Assalamualaikum Wab Salam Kalau 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 Bisa Saya Setuju Bahwa Saya Termasuk Orang Tidak Ngerti Gimana Masuk Repository Tolong Kalau Bisa Ada Manual Nya Kami Ini Mak Ini Agak Susah Untuk Yang Beginian Beginian Jadi Harus Ada Manual Tutorial Tutorial Udah PR Tutorial Kedua Kalau Bisa Tolong Ada Keseragaman Surat Atau Format Yang Untuk Menyatakan Bahwa Kami Minta Dimasukkan Cuma Ini Saja Ini Selama Ini Tidak Ada Format Khusus Dan Terus Terang Selama Ini Sosialisasi Bahwa Kita Punya Hak Untuk Itu Gak Ada Yang Ada Kita Tahu Wajib Masuk Repository Dan Pada Umumnya Full Itu Yang Menyebabkan Kita Kayaknya Keberatan Kalau Tahu Seperti Ini Kami Tidak Akan Keberatan Itu Menjadi Perusahaan Selama Ini Yang Terdengar Dan Tersosialisasi Bahwa Itu Full Dan Saya Salah Satu Yang Korban Korban Walaupun Akhirnya Di Tengah Perjuangan Ada Yang Skopus Dan Key One Tapi Dengan Penuh Berdarah Darah Dan Ada Dua Lagi Yang Begitu Saya Tengah Setuju Dengan Bahwa Itu Benar-benar Saya Bimbing Dengan Benar Tapi Tergagalkan Gara-gara Repository Dan Saya Harus Penuh Perjuangan Lagi Oke Dan Berikutnya Kalau Bisa Kita Sepakati Ini Rata-rata Saya Tengok Di Cat Kalau Bisa Untuk Saat Ini Bisa Biar Sepakat Abstrak Nya Saja Mungkin Bisa Puslit Yang Memutuskan Saat Ini Kalau Bisa Abstrak Nya Saja Bahwa Kita Penelitian Kali Ini Kita Abstrak Nya Saja Karena Dengan Demikian Kita Punya Dinamika Lebih Gampang Untuk Bisa Publish Kedepan Jadi Demikian Menurut saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Mas Ya Ada Ada Ya Selamat Belakas Betul Seperti Kata Bu Nas Ataupun Kata Ini Menyarankan Ada Tambahan Satu Lagi Yaitu Daftar Pustakanya Karena Kasian Juga Misalnya Penulis Sudah Disit Tapi Tidak Terdeteksi Biasanya Kalau Sudah Dipublish Apa Namanya Direpositori Daftar Pustakanya Itu Otomatis Di Google Sekular Si Yang Punya Karya Itu Juga Akan Meningkat Setuju 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 Oh Site Maksudnya Ya Sidenya Diputin Ya Maksudnya Oke Baik Terima kasih Kita berani Tambahannya Jadi Ada Usulan Abstrak Dan Daftar Pustakanya Kalau Diperlukan Nanti Bisa Juga Kita Atas Nama Puslit Nanti Saya Kirimkan Surat Secara Resmi Untuk Mewakili Semua Jadi Semua Nanti Untuk Tetap Harus Upload Di Repository Paling Tidak Kita Mempublikasikan Tetapi Bagiannya Itu Ya Kalau Tadi Ada Usulan Abstrak Daftar Usaka Kalau Misalnya Kita Wakili Semua Peneliti Gimana Pak Arfi Andi Boleh Surat Usan Pak Anton Pada Prinsipnya Masing-masing Itu Harus Mengupe Secara Pribadi Dan Juga Saya Mau Menanggapi Kak Nas Tadi Berapa Waktu Yang Lalu Mahasiswa Kak Nas Sudah Ketemu Kita Dan Kita Dari Dulu Sudah Minta Memang Ketika Memang Ada Bab-bab Yang Tidak Perlu Dipublish Maka Itu Harus Mempunyai Surat Keterangan Jadi Yang Kita Publish Adalah Yang Diminta Yang Direquest Oleh Si Pemilik Karya Sementara Yang Full Teng Itu Memang Menjadi Deposit Bagi Kita Nah Tapi Itu Tidak Tidak Kita Publish Sesuai Keinginan Misalkan Punya Surat Keterangan Mengenai Harapan Pak Anton Untuk Bisa Dipublish Secara Jamaah Sampai Saat Ini Kepala Pustaka Sudah Mengabarkan Itu Secara Personal Pak Bukan Bukan Begitu Maksud Saya Pak Arfi Andri Bisa Nggak Boleh Nggak Misalnya Kuslit Mengeluarkan Satu Surat Jadi Maksudnya Bukan Masing-masing Peneliti Itu Kan Nanti Ribet Mengajukan Permohonan Ke Kepala UPT Perpustakaan Bahwa Untuk Laporan Penelitian Tahun 2020 Itu Yang Dipublish Adalah Abstrak Dan Pustaka Ini kan Kutus Surat Maksudnya Apakah Masing-masing Peneliti Yang Mengirim Surat Itu Ataukah Boleh Surat Dibuat Satu Oleh Puslit Kemudian Nanti Kami Lampirkan Semua Nama Peneliti Atau Gimana Ini Saya Nggak Tahu Maksud Maksud Kalau Memang Peneliti Ya Sudah Artinya Puslit Tidak Ikut Campur Memang Peneliti Mengajukan Karena Untuk Memproses Set Peneliti Tapi Surat Apakah Surat Itu Boleh Kolektif Ataukah Masing-masing Kalau Pak Anton Mau Mengajukan Secara Kolektif Ya Silahkan Tidak Ada Masalah Nanti Juga Akan Mendapat Balasan Kembali Dari Kepala Pustaka Nah Tapi Sampai Dengan Tadi Pagi Komunikasi Saya Dengan Kapus Masih Memang Kepada Peneliti Dan Dosen Itu Harus Secara Pribadi Atau Secara Sendiri Sendiri Untuk Mengupload Dan Selama Ini Saya Mendampingi Dosen Dosen Yang Upload Disini Karena Memang Kita Menediakan Waktu Untuk Dosen Itu Disiang Hari Bukan Upload Suratnya Silahkan Pak Bapak Boteh Mengajukan Surat Kepala Pustaka Nanti Juga Akan Ditanggapi Secara Kolektif Ya Pak Kalau Mengunggah Memang Satia Pendeliti Mengunggah Sendiri Menyahuti Permintaan Burnas Tadi Bagaimana Konsep Suratnya Bagaimana Bentuknya Kan Tidak Pernah Tahu Kita Kalau Memang Ini Maksud Saya Biar Mempermudah Peneliti Tahun 2022 Apakah Boleh Ini Pertanyaan Saya Artinya Puslit Mengajukan Surat Permintaan Bahwa Yang Diapload Itu Cuma Abstrak Dan Daftar Pusaka Oh Boleh Berarti Kami Akan Ajukan Oh Enggak Boleh Berarti Masing-masing Peliti Mengajukan Sendiri Itu Maksud Saya Jadi Bukan Pak Anton Jawabannya Sama Kepala Pustaka Kan Begitu Ya Boleh Nanti Saya Akan Coba Komunikasi Kalau Emang Harus Ke Masing-masing Meneliti Mungkin Kita Kasih Template Nanti Bentuk Surat Bagaimana Nanti Kita Share Ke Teman Baik Ini Sepertinya Tidak Ada Pertanyaan Untuk Percetakan Ada Yang Mau Menggugat Percetakan Kita Pantun Silahkan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pantun Saya Tadi Terlambat Karena Harus Membuka Rapat Dulu Di Fakulta Psikologi Pada jam Yang Sama Jadi Terlewatkan Masalah Percetakan Namun Saya Baca Info Di Puslit Bahwa Ada link Kalau Kita Untuk Mencetak Hanya Saya Sampai Memahami Informasi Itu Karena Tadi Tidak Sempat Mendengar Tapi Kalau Tidak Ada Perbedaan Dengan Sistem Yang Ada Di Link Yang Sudah Dishare Oleh Puslit Berarti Sudah Oke Kecuali Tadi Mungkin Ada Yang Beda Dengan Itu Baik Kalau Ada Yang Beda Mohon Disampaikan Mungkin Sedikit Terima kasih Baik Terima kasih Bu Salami Ya Linknya Sudah Kita Set Dan Link Itu Juga Saya Bagi Ke OPT Berciptakan Artinya OPT Berciptakan Pun Bisa Mengontrol Data Mana Sudah Masuk Tanggal Berapa Masuk Nanti Diproses Diperkirakan Harganya Berapa Masing-masing Peneliti Tinggal Melihat Link Itu Nanti Tahu Harganya Berapa Jadi Waktu Ngambil Nanti Sudah Tahu Bayar Segini Kalau Bisa Uang Pas Kemudian Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Basibin Saya Tahu Masuk Pertanyaannya Jumlah X Dilihat Dari Mana Kalau Pertanyaan Kenapa Harus 6 Ini Mau Saya Sampaikan Bapak Ibu Nanti Untuk Puslet Itu Ada Dua Untuk Pemeriksaan Nanti Kita Kasih Ke Biro Ada Dua Atau Tiga Lupa Saya Kemudian Ada Untuk Perpustakaan Satu Lagi Untuk Prodi Karena Prodi Kan Penting Untuk Akreditasi Jadi Kita Akan Nanti Kumpulkan Benar Kami Sampaikan Ke Prodi Jadi Itu Yang Akan Kita Lakukan Paling Tidak Dokumentasi Ada Di Prodi Jadi Nanti Nanti Nggak Sibuk Sibuk Nyari Peneliti Atau Hombes Anton Ada Ide Gila Sikit Silahkan Pak Jangan Kalau Saya Hitung Itu Apa Kalau Kita Percetakan Itu Biayanya Kalau Rata-rata Di atas 100 Halaman Dengan Minimal Kali Delapan Itu Karena Untuk Penulis Kan Belum Masuk Di Dalam 6 Berarti Minimal Delapan Minimal Minimal Delapan Apa Memungkinkan Nggak Pihak Pihak Percetakan Membantu Kita Sebelum 40% Turun Kita Kewajiban Membayar Kurang-kurang Sikit 50-50 Mohon izin Pak Anton Sekedar saran Kalau tidak Diterima Kalau diterima Alhamdulillah Kalau enggak Makasih Pak Anton Kalau enggak Naudu Bila Ini silahkan Eka Langsung Di respon Kenapa Itu terbatas Terima kasih Pak Pak Mursi Jadi Memang Tadi Saya Sempat Diskusi Dengan Kepala Percetakan Pak Muleydi Jadi Memang Harga Kertas Betulnya Kertas HPS Beda Dengan Harga Kertas Book Paper Memang Keliatannya Tipis Ringan Tapi Dia Lebih Mahal Dengan HPS Nah Biasanya 300 Perlembar Ini Kita Harga Harga HPS Nah Untuk Apa Namanya Untuk Book Paper Itu 350 Perlembar Nah Jadi Pak Pesan Pak Pak Muleydi Tadi Di diskon 50 Rupiah Perlembar Jadi Sudah ada Diskonnya Disitu Pak Dan Dan itu Khusus Harga Untuk Harga Internal Tidak Dishare Keluar Jadi Harga HPS Dengan Harga Jadi Beda Kertas Rupiah Seperti Terima kasih Pak Eka Sudah Diupayakan Dipotong 50 Rupai 50 Rupai Dan ada caratan spesifik Dari internal Tidak berlaku untuk orang dari luar Itu mungkin maksud yang mau disampaikan Pak Ekat Mungkin sedikit lagi Pak Anton Kita kan di finishing ada sering plastik Jadi laporannya dibungkus plastik nanti Nah pengalaman tahun lalu Itu ada peneliti Yang tidak ada tanda tangan rektor Jadi setelah disering Katanya akan dibuka lagi Jadi tidak ada manfaat untuk disering Nah untuk tahun ini Dimana dibijakan Apakah disering Atau mungkin yang dibawa kemarin Sudah terscan dengan tanda tangan rektor Sudah setempel Jadi sudah disering Dan serahkan ke puslit Sudah tersering Itu seperti apa Pak? Ya ini persoalannya kita Nanti Kita akan tanda tangan itu setelah di data Jadi Saya tidak tahu apakah ada tingkat kesulitan Begitu dengan Apa istilahnya? Sering tadi ya Kalau tidak pakai sering-sering itu Bisa dikurangi lagi enggak? Ada diskon lagi enggak? Kalau tidak pakai sering-sering itu Itu bonus Bonus di sebelah Kalau tidak salah Plastik itu dulu bonus ya Bonus Jadi kalau tidak disering Menghemat Menghemat tenaga Dan menghemat Bekit Itu harga di luar Seribu itu harga di luar Saya saran Pakai plastik itu saja bagus Kalau nanti Pak Rektor mau tantangnya Kan dibuka oleh siapa yang Yang mau buka Lagian juga bonus Pak ya Baik Terima kasih Pak Ismail Saya rasa Saratan penting Tolong ditindak lanjut ini Percetakan Jadi Tetap pakai sering tadi Di plastik Meskipun nanti Terpaksa dibuka lagi ya Enggak apa-apa Bonus kan Bonus Biar enggak kena Apa air Atau Kecipratan Apa gitu kan Terima kasih Pak Ismail Baik Ada yang lagi Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu Ya Saya juga setuju tadi dengan Dibuat Setuju dengan Dibuat plastiknya Artinya Harganya tadi Rp350.000 ya Pak Per lembar ya Bukan Rp300.000 Pak Rp350.000 Sorry Rp350.000 Itu kalau di luar Di luar Rp350.000 Book paper ya Maksudnya untuk Pihak luar Untuk pihak kita Rp300.000 Dikasih Diskon Rp50.000 kan Dikurangi Rp50.000 Artinya diskon Oke Diskon Rp50.000 Oke oke Jadi dengan Tanda tangan Pak Rektor Dengan Pak Anton tadi Gimana secaranya Ya itu Dikosongin aja Pak Nanti kita Tanda tangan Kemudian setelah dicetak Setelah dicetak Oke oke Saya pikir Langsung diambil Tanda tangannya Nanti sampai Kepercitakan Langsung jadi Gitu Gak bisa demikian Pak Saya agak khawatir Bapak Rektor Mau Diskan Gak dicoba aja Dulu Pak Anton Ya Coba Coba saya ini Tapi kemungkinan Terima kasih Anton Baik Assalamualaikum Ya kemungkinan besar Masalam Kemungkinan besar Tidak bersedia Nanti Coba saya Baik Saya rasa Sudah Bapak Ibu ya Tanda tangan Pak Anton Coba sedikit lagi Tentang Ya itulah Percetakan Apa saja Kalau bisa ditulis Di dalam itu Karena terus terang Ini baru pertama kali Saya Di sini Di dalam itu Itu apa Bu Dalam mana Itu Ya inilah Mucetak-cetak yang Beginian-beginian Nah nih Harus jelas Jangan itu Begituan Gak jelas Masanya di web Di website Hati-hati Pak Ais Itu jurnal Sintampat tuh Mau masuk Gak diterima Pak Ais Baik Masanya Apa ditulis Di website Itu bagaimana Prosesnya Kalau bisa Paling telat Itu seperti apa Paling telat Itu Karena Terus terang Ada banyak hal Yang semuanya Menuntut kita cepat Sehingga kadang-kadang Kita harus Mana yang ngeri Mana yang kita Jadi Kami ini Kadang-kadang Harus berlomba juga Jadi Mau tidak mau Kadang-kadang Terpaksa harus deadline Jadi Paling telat itu Seperti apa Karena biasanya Mekanisme Kalau percetakan Seperti apa Kemudian Layout Dan sebagainya Ini kadang Saya gak sempat Membaca Jadi Melalui info Yang penelitian Itu yang kadang Lebih sempat membaca Daripada membaca Yang lain Jadi kalau bisa Tolong bimbing Pak Anton Daripada Nanti ribet lagi Ya Saya yakin Bukan saya sendiri aja Yang lain juga sama Cuma yang lain Gak dibilang aja Ya Saya pun yakin Seperti itu Bukan saya terbuka Baik ya Terima kasih Bu Nah Saya rasa Catatan yang Highlight Untuk penutup Pertemuan kita hari ini Saya akan Upayakan Membantu Semaksimal mungkin Oh ya Beberapa hal Yang perlu saya sampaikan Mumpul saya teringat Bapak-Ibu ya Di waktu Seminar hasil kemarin Saya berterima kasih Karena ada saran-saran Yang disampaikan Dan saya mohon maaf Karena ada juga Yang menyarankan Hostnya yang Yang bagus lah Gitu kan Yang ini Yang cocok lah Jangan Hostnya begini Begitu ya Saya sampaikan terima kasih Dan saya mohon maaf Karena mungkin Di antara Teman-teman kita Ada hostnya yang Tidak Tepat Saya secara pribadi Itu kesalahan saya Saya mohon maaf Jadi jangan disalahkan mereka Ya Itu adalah kesalahan saya Dan saya akan Membimbing mereka Untuk menjadi host yang lebih baik Jadi Terima kasih Apa namanya Masukan-masukannya Dan banyak yang kami Ya positif menyampaikan Dan seterusnya Tapi prinsipnya Kalau ada kekurangan Saya menyampaikan Secara terbuka Permohon maaf Karena itu Semua kekurangan dari saya Ya Jadi tidak ada kaitan dengan Apa Staff yang ada di Puskid Masa yang Baik Saya rasa Demikian ya Ini Bu Louisiana Muncul ini Namanya apa Mau ngomong Atau Kesentuh mic-nya Saya tidak tahu Tidak ya Baik Kalau tidak ada Ya ini Ya Sedikit saya Tampilkan Slide terakhir Ya Dan ini Kondisi Nah ini Terima kasih Bu Yuni Pak Samsul Kamal Pak Sri Suyanta Yang di dalam rapat pun Juga sempat mengupload Ini luar biasa Pak Muhammad Ini cepat juga Kalau menyampaikan Ini Alhamdulillah Rektor Pak Warhol Sudah menyampaikan Sudah mengirim nih Pak Sabudin juga ya Jadi ini Data ini Mohon diupdate Termasuk oleh Teman kita di UBT Perciptakan Dan langsung dikerjakan Ini ya Tidak ini Cuman Mohon dipastikan Soal template Itu mengikuti Template yang Sudah di Upload Di website Agar Ukurannya Cocok Nanti ya Bukan kemudian Ampat Nanti bingung Pak Eka Nanti untuk mencetak Ini Ampat kok Masih dipaksa juga Nanti Jadi ukuran buku B5 ya Eka ya Kalau nggak Nah itu Tolong di Perhatikan Dan itu cukup Dikopas aja Template yang sudah Disediakan Jadi Kalau sebenarnya Hasil kemarin Melakukan seperti itu Berarti sudah selesai Baik Saya rasa demikian Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Atas kebersamaannya Beberapa info Akan kami update Lagi di grup Dan Sekali lagi Mohon diingat Tanggal penyerahan Terakhirnya Kapan Uploadnya Di kelitap Dimas Kapan Itu tolong Dicatat Baik Saya rasa demikian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Bapak-Ibu Mari kita akhiri Bersama Pertemuan kita Mari kita akhiri Bersama dengan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Babilai Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Dan semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mohon maaf ya Salam Ada yang Ada yang Tidak Terkesan Tidak Terkesan Tidak Sangat Bagus Pak Mursi Kami Dukung Tenang Aja Pak Mursi Terima kasih Maaf Pak Mursi Jadi Gak apa-apa Kalo Keras-keras Lagi Pak Mursi Oh Ya Bu Dilam Ya Dikis 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 Dikis